DPRD Kabupaten Nganjuk kembali menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan lampiran nota keuangan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2022. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto ini digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Nganjuk. Dalam raporda perubahan APBD tahun 2022 ini, APBD Kabupaten Nganjuk diproyeksikan naik. Pendapatan daerah yang semula dianggarkan mencapai Rp2,174 triliun pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi Rp2,452 triliun atau naik sekitar Rp278 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Sementara anggaran belanja dalam APBD yang semula dianggarkan sebesar Rp2,430 triliun pada perubahan APBD tahun ini diproyeksikan naik menjadi Rp2,988 triliun atau naik sekitar Rp551 miliar. Sedangkan anggaran pembiayaan daerah yang semula sebesar Rp272 miliar juga diproyeksikan naik menjadi Rp551 miliar. Ini tahapan dari pembahasan kuah PPAS-PAK yang kemarin itu sudah diparik pemakan terkait dengan pembahasan kuah PPAS. Hari ini itu penyerahan raperdah. Penyerahan raperdah tindak lanjut dari pembahasan kuah PPAS kemarin. Dan besok ini masih ada rangkaian besok pandang menunjukkasi, besoknya lagi jawaban kepati, kemudian kita nanti akan membahas raperdahnya. Mudah-mudahan karena sudah berbahasan mulai dari tingkat komisi, kuah PPAS dan terkait raperdah ini sempatnya bisa diselesaikan dan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ngajib. Kita men-targetkan minggu kedua, minggu kedua maksimal ini harus selesai. Target kita ya sekitar tanggal 10-11 ini harus selesai dalam pembahasan. Sementara itu DPRD Nganjuk akan segera melakukan pembahasan setelah menerima rancangan perda PAPBD tahun 2022 ini. Pihaknya mengatakan secara garis besar pembahasan PAPBD tersebut telah dibahas dalam kuah PPAS-APBD perubahan yang telah disetujui bersama. Sehingga pembahasan PAPBD akan fokus pada program prioritas pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Seperti bagaimana tadi saya sampaikan, ada peningkatan pendapatan maupun silpa dari tahun kemarin yang harus dibelanjakan tahun berkenaan. Sehingga itu harus segera direalisasikan agar mempunyai dampak, manfaat kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk prioritas pembangunan sendiri Pak? Untuk prioritas pembangunan adalah untuk pemulihan sektor ekonomi. Akibat dampak COVID-19 yang telah mempengaruhi sektor ekonomi ada di Kabupaten Nganjuk. Harapannya Pak dengan kenaikan anggaran belanja ini seperti apa Pak untuk Kabupaten Nganjuk? Harapan kami dengan teranggarkannya dan dibelanjakannya anggaran ini mampu menumpang dan memotivasi masyarakat untuk bangkit sehingga ekonomi masyarakat segera pulih kembali. Agenda rapat paripurna ini diakhiri dengan penyerahan raperda perubahan APBD lengkap beserta nota keuangannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Muhammad Yassin kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV